selamat menikmati terbaik pada agama dan juga orang tua beruntung dunia akhirat amin amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel keluarga nikmat keluarga yang bercita-cita ingin selalu bersama-sama bahagia dunia maupun akhirat amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah aku masih bisa share kembali tentang kegiatan di keluarga nikmat kami setanggal 9 Februari 2023 kemarin kami merayakan hari jadinya kakak cinta anak mami mama emi yang ketiga nah ini kami ingin berangkat ke kota Wonosobo ke toko Anjar Bakri untuk mencari kue ulang tahun atau membeli kue ulang tahun gitu ya teman-teman nah ini Alhamdulillah aku bersama Baby Rafan dan juga Pak Suami sudah sampai di toko kue Anjar Bakri kita membeli kue seperti kemarin waktu Mas Danis Raihan merayakan hari jadinya yang ke-17 nah ini macam-macam kue nya tapi kita tetap membeli seperti yang kemarin ya jadi sama dengan harga Rp85.000 nah ini lihat kue nya banyak sekali macam-macamnya dan harganya juga relatif murah jadi di toko kue Anjar Bakri ini banyak macamnya kue-kue ulang tahun dari harga Rp17.500 Rp20.000 sampai ratusan ribu juga nah kemudian ibu aku itu lagi beli bahan bahan untuk jahit baju gitu ya bun karena ibu aku juga penjahit nah Alhamdulillah setelah sampai ke rumah aku masak ayam goreng dan juga membuat sambal serta membuat nasi uduk rencananya sih mau membuat nasi kuning gitu bun tapi kunyitnya habis jadi berhubung kunyitnya habis yaudah sedikit aja jadinya nasi uduk gitu ya bun karena pakai santan dan juga garam gitu kan jadinya ya nasi uduk nah ini Alhamdulillah sebelum mahrif bapak aku dan ibu aku juga udah kumpul di rumah aku itu juga ada temannya kakak cinta namanya Mbak Fatuliljana nah ini kami sekeluarga ada disini ini mas Rafi kemudian kita berdoa bersama-sama oh bapak aku yang memimpin doanya ya doa selamat gitu semoga kakak cinta di usianya yang ke 13 tahun panjang umur panjang pertobatan sehat selalu menjadi wanita solihah patuh taat pada agama dan juga orang tua menjadi anak yang beruntung amin amin ya robbal alamin nah ini setelah selesai baru kita makan-makan nah kebetulan adik aku mas putrafian dia sedang kumpulan di kecamatan kemudian mas andrian adik aku yang kedua itu lagi ke konter belum pulang ya nah adik aku mbak henny juga masih kerja jadi kita kumpul keluarganya hanya dengan ibu aku bapak aku dan juga temannya kakak cinta nah ini setelah selesai berdoa kita makan kita juga foto-foto nah beginilah cara keluarga kami bersyukur atas hari jadi salah satu keluarga kami dengan budget seadanya dengan budget yang sederhana kami bisa berkumpul bersama berdoa bersama dan juga makan-makan bersama serta foto-foto bersama nah semoga keluarga bunda-bunda juga sehat panjang umur dimudahkan rejekinya dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin net sampai di menit ini aku mau sapa teman-teman dulu terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel aku keluarga nikmat kemudian channel aku emi yulianti dan juga channel aku muhammad rafan alfarizki terima kasih subscribe like komen positifnya share dan menyalakan lonceng notifikasi semoga kebaikan bunda-bunda dan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah SWT dan kita bisa sukses berjamaah amin amin ya robbal alamin buat yang baru saja menemukan channel aku salam kenal salam silaturahmi mohon dukungannya dengan cara menonton video aku kemudian subscribe like komen positif share dan menyalakan lonceng notifikasi agar jika aku upload video teman-teman bisa kembali menonton video aku terima kasih nah ini selanjutnya lagi potong kue dan makan makan kue itu ya bunda-bunda bunda-bunda kalau ada yang bertanya maksudnya ini keluarga nikmat itu singkatan atau apa ya bunda jadi aku jawab disini ya jadi keluarga nikmat itu nikmat itu adalah nama suami aku atau kepala keluarga di rumah kami namanya pak nikmatullah jadi kami namakan aja channelnya keluarga nikmat nah kemudian di keluarga nikmat kami share tentang kegiatan sehari-hari kami keluarga kami anak-anak ibu rumah tangga dan juga pak suami nah di channelnya emiulianti itulah channel kami yang pertama yang membahas tentang masakan hemat ala keluarga kami masakan hemat ala keluarga kami tidak bisa disamakan dengan keluarga bunda-bunda pastinya ya bunda kemudian di keluarga aku ada lagi channelnya muhammad rafan alfariski disitu berisi tentang perkembangan baby rafan kemudian menu mpacnya baby rafan dan juga tantangan menabung nah semoga channel-channel kami dapat berkembang bisa segera dimonetisasi dan juga bisa mendapatkan penghasilan terima kasih sekali atas dukungan teman-teman semuanya semoga kita bisa saling silaturahmi dan sukses berjamaah di peryutupan karena di dunia youtube ini benar-benar kita bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan tujuan kita dan juga kita juga bisa membantu perekonomian keluarga nah demikianlah video dari kami semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bersyukur dengan cara seadanya yang penting doa dan kebersamaannya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada kata-kata yang salah dan juga videonya kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye selamat menikmati